Bukti lagi sholat wa'id Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Esim kepundut di Malang atau di Jakarta Orang Aceh boleh gak nyolati wa'id Kan janazahnya di belakang Jadi ini pentingnya ilmu Pokoknya ilmu kamu percaya saja Kalau janazah itu tidak imam Cuma kalau adatnya di kampung kita depan Ya di depan ya sudah gitu saja Terus gue saking gobloknya Ini sangat sah Kalau gak begini gak sah Jari lantar wa'id Gudu Faham ya? Ini sedia sah Faham ya? Pemenatnya mau kepala kok Dia jari Mustafa kegeru Si Rah itu itu berhenti Utara Biasanya ini dimosur gue Itu loh Mesti gitu ya Maksudnya Udah deh Mustafa juga gak teriwa Nah dateng lagi si Rahm tenggelam gitu Apa separuh-separuh Gak anak-anak gitu Gitu Oh gitu loh Masa apa kan? Nah Loh Hehehe Maksudnya di daerahku loh Lor gape Tapi alhamdulillah Wanti loh Wanti Orang masalah Karena orang imam Mampus Kita pas yang fanatik Di kawandat Masih banyak orang alim Keluarga ini kebetulan Setuju Si Raya ini gitu Jangan-jangan Mbak mudin Kalau kita ratus Kalau kita mulai disek Luar terus Dari keluarga Kalau kita kurang Kedatang gitu Jangan perangkat imam Aku disambang Untuk bukan Jangan-jangan Jangan-jangan Jangan di air Tidak Masih baru Bagaimana kita bantah aku mengerti bahwa kita takrib, mu'in, satu ahab, terus menghali. Terima kasih boleh dibuat. Mereka harus berimbang, mari berdebat. Tapi saya tidak bisa menghali, saya harus balik, saya harus latihan. Jadi ilmu itu tetap penting, meskipun tidak harus kamu lakukan. Karena kalau kamu lakukan jadi fitnah Rasulullah pun tidak senang. Karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Sehingga kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya pasti. Karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa janazah di depan itu tidak syarat sah. Karena dia tidak imam. Soalnya tidak akunis, tidak akunis, tapi tidak usah kecangkeman itu syarat sah. Duktinya sekarang di Mekah, kabem janazah ditapani kamar makyat. Padahal tidak ada sholat janazah. Karena kalau tidak dapat di depan itu bisa bayangkan. Rewet orang. Indonesia kan tidak ruwet. Mereka mengimami jadi lakon ya pasti. Mereka mengimami jadi lakon ya pasti. Mereka jadi lakon ya pasti. Jadi orang itu sudah mikir. Karena nanti kalau jadi fitnah haramnya itu bukan karena apa-apa. Karena ini jadi apa. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Kamu harus yakin syarat ilmu tidak syarat. Bebekah imam. Sebenarnya tidak syarat. Kalau kita tidak syarat. Kadang ada yang fanatik, ada yang berbeda itu. Para bapak ini. Nalanan itu. Para syarat yang dikatinya. Ada yang berbeda, jadi apa? Apa pun dah? Jadi nanti dia, ada yang fanatik. Ada imam, ada yang berbeda. Yang ada imam, dia berbeda. Yang ada imam, kadang tidak berbeda. ini serang mikir, nger maju ini yang dicekel di, bener no nah aku buat nanti sebab tak karap-karap tapi masih memang fanatik kan biasanya anak kitab kalau video desa kan kapan ini kelanan aku waduk, jalan ngatur posisi dekatin apa udah nak waduk, dekatin apa waduk waduk nah aku tau di timang sampai mati di sholat rupin waduk waduk lasek jalur semuruh ramas di semuruh pengeran waduk 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 kalasannya waduk 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 suara waduk waduk Setiap janazah harus di depan kayak apa Susahnya, musim haji Janazah dipaksakan Padahal yang mati banyak Misalnya kasus mina, kasus Nopok terowongan, kasus nopok krim Coba tanyakan Haji-haji, saat itu ada nggak janazah dekat Sudes? Ada nggak? Sama jawab saja Nggak ada di belakang, tetap di kamar Itu saya sering ditanya sama anak-anak Lalu caranya sah, gimana geser tadi Kita butuh yang punya Imam Nawawi Memang dari awal janazah itu tidak Imam Meskipun kita nggak akan melakukan itu Di Indonesia Jelas, genera marifitna Tapi apapun kita sering melakukan itu Di Indonesia, jangan yakin itu syarat Sah Makanya ilmu itu harus di atas Segala-galanya Ketika Allah mensifatidatnya Termasuk yang dikenalkan apa? Allah itu zat semula Jadi mulang itu sifatnya Allah Lalu ulama itu senang mulang Allah mensifatidatnya itu Allah di alamadat yang mulang Artinya apa yang diperkenalkan adalah Sekarang banyak kia itu senang ibadah timbang ilmu Ya, saya ini rotok musibah Sajar ini Tapi timbang dia ini rapatiswa ilmu Ya aku ibadah Fatwa melengkar malah Tidak karu-karu Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu Karena ilmu ini penting Yang mengawal ibadah itu ilmu Karena setiap amal diwiri ilmu Amalnya itu tidak diterima Ya, tapi saya berharap Allah rahman Terus pembuat tetap ditompok Tapi tadi kamu harus punya Kematangan ilmu yang mantap Tapi itu enak janazahiku Rahimah Ini janazahiku Sehingga kita mudah menganalisis Kenapa janazah di Surabaya Orang Jogja boleh sholat Janazah di Jakarta Orang Aceh Boleh sholat Padahal janazah di belak Karena memang awalnya Janazah tidak Iman Selesai kan Artinya baru hanya ilmu tadi Kita bisa mengurai sekian muskilat Sekian kejanggalan Paham ya Meskipun itu tidak kita Laku Paham ya Ya sama seperti tadi iddha Yang butuh iddha itu Nekasofi Kalau tidak nekasofi Tidak ada Karena yang sedang iddha itu Uang dicerekan suaminya Atau ditinggal mati suaminya Mata iddhanya Padahal kata-kata itu Tidak ada dalam konteks Perzi Ya itu tadi feda kan Orang yang dicerekan suaminya Atau ditinggal mati Suaminya Maka Untuk menekah lagi Harus iddha Sekarang orang yang Hasil hubungan gelap Tersetari Definisi ini Maksudnya Iddha adalah Orang yang dicerekan suaminya Atau dicerekan pacarnya Atau dicerekan selingkuhannya Goblok orang Ditinggal mati suaminya Nah ya definisi iddha itu kan Mesti melibatkan Suami Baik karena di jertai Maupun ditinggal Faham ya Sampai ada bukti Anda lebih baik Lagi mencabut dukungan Ditinggal mati suaminya Ditinggal mati suaminya Ditinggal mati suaminya Sehingga kita disitapi Allah Berkaryataman Hamalna Ma'anuh Bahwa kita ini berkaryat Owang Seng ditampung Neng perawannya Nabi Sinten Wadkurlan iling Yuskira Ibrahim Yang Nabi Ibrahim Sekolah Nabi Ibrahim Ditinggal mati Nabi Ibrahim Ditinggal mati Ditinggal mati Uwadah 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 Bisa mengerti al-khoir wa minu iri'i, sangin barang api, sangin uliya al-khoir, maknanya bisa berbeda di sing api, di sing elek. Ini nama tak kudunan, mesti kita nyembah, ini nama tak kudunan. Angin pasti ini nyembah siro kape, mintunilah. Kau nyembah liyani Allah, ayo iri'i, awasana, nipro-proboi. Wata'luku nalanggawai siro kape, itu kan yang kedustahan, atau barang yang akhirnya kuduni. Mereka tak kudunan. Tidaknya mengucap siro kape, gizban, atau gizban, yang kebohongan. Annal osana, saat ini biro-proboi, itu siro kape, itu siro kape, itu siro kape, apa siro kape, itu siro kape, biro-biro mitra, di lari ke dua orang. Ini nama tak kudunan, akan nyembah siro kape, mintunilah, sangin salian Allah. Mereka berang, atau benda, sembah-sembah, yang lainnya, itu orang miliki sopa, lalu kemarin siro kape, yang kuliah, yang lainnya. Adakah orang yang telah mencapai siro kape, yang lainnya? Udah sehingga siro kape, notibah siro kape, yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya. Ini semua, yang lainnya, yang telah mencapai siro kape, yang lainnya. Ini adalah tuntuk tangan yang lain. pun ini masalah Taufid kita kalau terangnya terus wong nyembalianya Allah itu di istilahnya Quran watakluku naifka kamu bikin kebohongan kamu bikin kebohongan ingatkan dalam ilmu mantek Quran ilmu mantek itu ilmu logika Quran mungkin sampai saya kita berdaya satu tambah satu kan dua yang benar ya satu tambah satu dua itu hakikat apa karena ada yang ngomong satu tambah satu dua hakikat tapi kalau satu ditambah satu di jawab lima itu hakikat apa enggak cuma ada saja yang ngomong seperti itu misalnya wong budu atau cacile cacile atau cacile ditambah satu tapi satu piro lima itu yang ngomong ada tapi hakikatnya enggak begitu juga Isa, Yesus, darah nih pengiran itu enggak benar tapi yang ngomong sehingga setiap kalimat yang salah itu istilahnya Quran jadi kalau kalimat itu kok salah kok dikatakan orang itu menjadi kalimat karena ada yang mengatakan bukan karena kalimat itu menunjuk satu keben tapi kalau kalimat itu benar maka untuk menjadi benar malah enggak butuh kalimat baik dikalimatkan atau tidak tetap itu satu keben misalnya begini andekan Allah tidak bikin manusia dan seisinya Allah itu sudah Tuhan apa enggak? sudah tanpa harus ada yang mengatakan Allah itu Tuhan makanya kebenaran sejati adalah Allah andekan enggak ada manusia pun Allah pun tetap Tuhan baik ada yang mengatakan Allah Tuhan maupun tidak tapi kalau berhala menjadi Tuhan tunggu ada yang mengatakan oh berhala itu pengiran Isa, pengiran ada yang mengatakan maka menjadi kalimat tapi ini menjadi kalimat yang salah karena hakikat Isa tidak Tuhan makanya disebut kaburas kalimatan takserusu mit afayu maka menurut Quran itu kalimat itu ada dua ada kalimat yang menunjuk makna hakiki yaitu kalimat yang benar yaitu satu tapas satu dua Allah adalah Tuhan itu kalimat yang benar tapi perlu dicatat kebenaran itu tidak butuh kalimat sehingga andekan Allah tidak bikin manusia dan tidak ada yang mengatakan Allah Tuhan tetap secara hakikat Allah Tuhan paham ya? tapi kalau yang mengatakan Allah tiga itu nunggu ada yang mengatakan ada yang mengatakan Tuhan itu tiga berarti ada yang mengatakan Tuhan itu tiga tapi tidak pernah menjadi hakikat Tuhan itu tiga makanya ada yang mengatakan tapi tidak ada buktinya disebut iya kuluna illa gadibal atau kaburas kalimatam pasruju min afayu itu hebat di Quran makanya kalau ada kesalahan itu pasti karena ada yang mengatakan bukan kesalahan itu barang yang bisa wujur secara hakikat makanya ada ayat yang jelas sangat-sangat eksak ini itu ayat kul jah al haqq barang hak itu pasti ada wama yubdiul batilu wama yu'i jadi wama yubdiul yang orang tahu jadi kawitan aku al batilu barang batil wama yu'i itu lah yang orang tahu balik jadi barang yang batil itu tidak pernah ada baik tidak ada dari awalnya maupun tidak ada secara periode kedua sama kita bedai satu ditambah satu lima itu pernah ada enggak enggak pernah ada tapi ada yang mengatakan tapi kalau barang batil itu selawasnya enggak ada wama yubdiul batil barang batil itu enggak pernah bermula bermula saja enggak pernah enggak akan pernah lahir sampai kiamat pun enggak akan pernah lahir akan pernah terjadi enggak kalau yisus itu Tuhan tidak akan pernah terjadi baik dulu maupun sekarang maupun nanti tapi yang mengatakan ada itu disebut tapi kalau barang batil jelas barang batil pasti hilang mana ini hilang normalnya enggak ada meskipun yang mengatakan ada paham ya jadi jawaban tak Quran jadi apa barang batil orang ono sunggaran pengeran teluh ya pirang-pirang maksudnya orang ono singg mengatakan barang batil banyak tapi barang batil itu enggak pernah ada tapi lewat rekayasa dicitrakan itu Tuhan latak usia dicitrakan itu Tuhan nah itu disebut wakmakaru wakmakarawa jadi dimakru dia didesain sedemikian rupa misalnya di Yunani itu orang kalau bilang Tuhan itu akal makanya bilang logos log itu logos Tuhan itu arot sampai salah tidak salah kafir Tuhan itu arot Tuhan itu sifat jadi Tuhan itu tidak ada zatnya kemudian log logos ini menempel di Yesus kata orang Kristen sehingga logos log logika akal makanya kalau orang filsafat barangnya Tuhan itu akal satu akal dua akal tiga akal makanya dibuat logi ideologi log nah pertanyaannya kemudian saat Allah itu arot Allah itu log kemudian belum ada tempatnya Allah bergentayangan di mana sebelum Yesus ada terus lalu Allah bersemayam di mana terus ada orang majusi bersemayam di api nanti orang kafir jahiliah bersemayam di arca-arca itu yang orang kuno majusi di mana di gunung apa mungkin orang sukihan di gunung kawi macam-macam itu kan terus jadi repot repotnya adalah kalau sifat itu harus nempel di dan datnya mana tidak jelas itu satu nomor dulu nomor dua sifat itu sama mausuf itu mesti dulu mausufnya makanya kata ahli ilmu kalam jangan pernah kamu ngatakan Tuhan itu sifat kalau Tuhan sifat nanti butuh nempel makanya terus kita diajari walillahil asma'ul husna Allah itu dhad kemudian pada dhad ini ada asma'ul husna jadi mulai dulu Allah itu al-qayyum dhad yang berdiri sendiri ini pentingnya ngaji karena orang alim harus diwali orang alim orang alim orang alim orang alim goblok goblok orang alim mereka seneng duit mereka orang kuduhnya orang alim itu wali imam shafi'i ketika disebut wali si a wali si b nak aku rah wali di dunia orang alim jadi karena hanya ulama yang bisa menjelaskan kenapa harus ada tauhid ulama mengerti logikanya kamu tahu bisa diketahui itu karena barangnya sudah hak sudah wujud kalau barangnya belum wujud kan tidak bisa diketahui misalnya begini berhala latak uza itu yang bisa diketahui satu bahwa itu batu karena batu itu wujud batunya itu wujud tapi sifat ketuhanannya latak uza tidak wujud makanya tidak bisa di ketahui oh tidak wujud anggar barang rak wujud kan tidak bisa diketahui yang bisa diketahui hanya barang wujud makanya harus tahu tapi andekan kita tidak tahu pun tetap Tuhannya Allah tahu atau tidak tahu ini disini Quran sering bilang kul'a minu bi'i awlah tuk minu cek kuwa iman cek ra iman ini tidak ada pengaruhnya bagi wujud Allah di zaman asyati jadi dulu itu orang-orang terjebak ketika Tuhan di Yunani dianggap logos kemudian di Timur Tengah Tuhan itu dianggap satu arot yang nempel sifat yang nempel ini berhulau berhulau ini di daerah majusi ini wasani yang nempel ini yang nempel ini macam-macam semuanya itu semuanya itu kalah dengan Tauhid yang dikawakan Nabi Muhammad s.a.w. bahkan sekarang tiang Nasroni pun tidak pede dengan teori trinitasnya orang kan sekarang tahu semua kan perdabatannya Ahmad Didat sama Stanley Fischer itu macam-macam itu kan sampai ada seorang mahasiswi dari Suwis ketika yakin sifat Tuhan yang dijelaskan Ahmad Didat bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena dibilang Tuhan Islam itu tidak punya anak tidak diperanakan tidak ada padanannya kalau Tuhan Anda ini padanannya banyak gini-gini terus ada orang tertarik sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena sifatnya lebih apa ya lebih menarik terus tadi maknanya walat itu kalau menurut ilmu kalam itu dua walat itu anak fisik anak gen atau walat mana nyata walut konsekuensi dari satu hal tapi tidak karena diciptakan itu tadi misalnya HP dan polpen ini benturan itu menimbulkan suara suara ini diciptakan HP apa suara itu tidak ada yang menciptakan yuna ilmu kalam di bagas nah kamu bilang diciptakan HP HP-nya sendiri tidak merasa menciptakan batu sama batu benturan terus ada suara kamu bilang diciptakan siapa diciptakan batu batunya takoi kamu yang menciptakan suara itu enggak saya tidak punya akal lalu yang menciptakan suara itu siapa suara itu tidak ada yang ada itu kamu dengar suara sebabnya aku ingin dari sini suara tapi tidak cara akal dari sini saya tidak punya batu batunya benturan ini adalah ilmu kalam suara ini tidak ada suara itu suara ya sudah begitu saja jangan sampai kamu menganggap kejadian alam ini kebetulan itu saya yang melukai tauhid semua alam raya ini diciptakan secara sengaja dengan irodah oleh Allah subhanahu jangan sampai kamu berkeyakinan setelah Allah wujud otomatis makhluknya wujud berarti wujudnya makhluk tambah kehendak Allah itu keliru itu ya termasuk tawalut kalau kamu meyakini begitu berarti terjadi keyakinan setelah ada Allah otomatis makhluknya ada itu ya dosa besar kafir maka dosa besar tapi kafir mulanya paling anggil mulanya tapi gini aku lho suhu enggak seneng rabi rabi enggak seneng mangan gimana mangan setan itu paling mangkel mbak wang mangan atau wang rabi yang melawan setan bergosa setau ketika sukses ini dhwkanji nabi klawatan gawi-gawi yang nyelamat nomenusai itu al istirwah bilmubahat menikmati barang mubah jadi wang enggak susul pengeran ditakok iku sehingga sehingga ya pengeran hedi hiljibal sehingga sehingga Allah ustru setan takok faman kholakowoh terus Allah diw asal usul itu henti jadi nabi tidak ush pertanyaan faman kholakowoh atau Allah sendiri itu asal usulnya gimana saat wujud itu bersama siapa terus pas diw maka kamu harus berhenti kurau sebagai orang ngalim sakit ngajin sering was -was biasanya tak tinggal gamel mi baru ngel kopi niskafe kan tinggal tv film film-film lucu setan mesti nge bad god tinggal itu kalau ini TV ngalim itu ibadah tibang sholat rohin paham kholakowoh nganti kadang lebih cili-cili mulai masak sampai lucu lucu nganti ini TV mesti lucu lucu mulai koboy kampung sampai lucu berkara setan was 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 terus tunt dint nak kabus hingga awal saya paham paham warga selawasi wopo ayy mesti kelong selawasi selawasi yoh wopo ayy setinggal di TV jadi setan karena bing gudang nganteng wopo tv ngopi makan bing suara ngantuk jadi setan waduh digudang kok ngantuk hari itu tak tinggal turu wala kaku hati setan, habis digodoh turu tak ngerti turu, harus ngopi sejumlah kopi kue enak karena orang alim, muni kopi kue enak itu ibadah, mereka ngelawan was-wasin apa jadi nganti ada uang dua keyakinan wahdatil wujud itu perkara ini meyakini Allah berlebihan, Allah dianggap berubah Allah, manggap setiap uang, sehingga orang di kekuatan abadi, buktinya orang di suarga abadi, di nerokok abadi tidak ada di kekuatan Tuhan, orang di suarga abadi sehingga bayangkan sifatnya Allah, roh yang menemplek sehingga sudah di manunggaling ke Allah kustila, itu mergudih terus-terus tidak saja ini rauh sangun tinggal ngopi, terus ngelawan ibu jomun pas gelam-gelam ya uwas gelam ya tepat-tepaan tapi itu ibadah ibadah ngelalan kalau seringnya tidak tinggal di TV yang sering ngelalan tapi itu juga tidak tinggal di TV kalau ngelalan di TV sering ngelalan tapi kalau ngelalan 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 mereka ngelalan 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 agar rohel muni ulama dan itu musalsa, sanat saya itu musalsa makanya kanji nabi itu sering ngelalan dan itu wasiatnya nabi kalau pertanyaannya setan misalkan falyantahi mau kamu lere lere nih ya lere nih dengan berbagai cara bahwa dawa muzali bahwa bilmubahat nah, gara-gara teori ini orang-orang zuhud yang usul akhirnya ngelalan alat musik yang dilawan yang fukir ayo habib-habib terkenal yang ngalim-alim yang main gitar gak ada gak betul yang nentang habib-habib yang nanti ya gak ada orang ngalim yang main gitar gak ada yang nentang gak ada mereka pas usul orang itu kadang terus nyanyi-nyanyi nasib mulai ini imriti ada kitab kuno imriti yang nyontok orang usul faus ribat ma'anadomiris syahani faus ribat bilhani bil alhan alhanu nyanyian khaniku nahumatil al-tar jadi nyanyian gak guna gitar tapi wassarab assarab pengiran wassmenyatu akhirnya isek isek akhirnya nyanyi nyanyi gak sadar gak ada alat musik terus jadi gerakan jalan udin apa arumis ini Indonesia jadi marah ini berapa ini ada silsilat tapi ngukumnya halal orang itu harus diambil orang itu alat malahi alha alha andikrillah ngelalak ada pengetan lalu lucu yang ngaram itu pengiran tenangan itu gak ngurung musik ayo ngomong yang seneng nabi nasitan yang gak terbang gak gak orjan nangis nanti gak orjan gak orjan cuma kiai kumoh gak orjan dewe tapi gak ngurung gak gila kiai nyetel opik tapi gak ngalah gak gila tapi kan ranyetel gak gila nanti bantah kiai lanjutkan ngaram kok ngurung no bedo ngurung no jadi hukum tapi gak tanggung nanti kalau orang ISM kan nyal mau makai gak mau ngalalkan setuju bergabung bayangkan mustafa gitar suaranya enak artinya kalau kiai itu ngurung gitar terus main gitar juga gak mesti enak ya tapi asal berangkat isek dengan pengeran itu bagus setan butuh dilawan bil mubahat setan itu harus dilawan bil mubahat ini semua ulama yang usul ilaku sebab akhirat tuntut semua asal karena ketemu Tuhan usul gak bisa kamu lawan dengan mubahat memang harus dilawan dengan mubahat karena ini setan susah kalau orang lakukan ibu ini setan susah kalau anak setan susah karena ini menikmati barang mubah kul bifad lillah birohmati fab dhalika fal ya setan kepingin was-was menanyakan keabsahan eksistensi Tuhan ya kok yang filosof Tuhan itu arot apa-apa lalu Tuhan saat sendiri itu bersama siapa terus alam yang sekarang yang wujud itu skenario Tuhan apa skenario setan skenario Tuhan kalau skenario Tuhan kok enggak baik semua ada jeleknya jangan-jangan setan yang menang karena banyak jeleknya enggak setan nanti juga kalah kok enggak dikalahkan sekarang saja biar cepat dunia baik terus enggak daripada seruat ngono tinggal ngopi TV setan kan ngenteng ini Terima kasih.